Pria ini bernama Stephen Hawking. Stephen adalah mahasiswa S3 Universitas Cambridge, jurusan Kosmologi Fisika. Stephen ini terlihat santai, tapi sebenarnya dia sangat jenius. Suatu hari Stephen bertemu dengan gadis cantik saat berada di sebuah pesta. Gadis itu bernama Jane Wilp. Di pesta itu Stephen dan Jane berkenalan dan ngobrol. Di situ Stephen mengaku kalau dia adalah seorang ateis yang tidak percaya Tuhan. Jane adalah mahasiswa Universitas Cambridge juga, jurusan sastra Perancis dan Spanyol yang rajin ke gereja. Meski berbeda keyakinan, keduanya ternyata saling cocok. Stephen memiliki seorang sahabat di kampus bernama Brian. Suatu hari, Brian membangunkan Stephen dan bertanya soal PR Matematika. Stephen bangun dari tidurnya dan langsung mengejarkan PR itu dengan santai. Saat di kelas, kejeniusan Stephen terbukti. Dia bilang dia cuma bisa mengerjakan sembilan dari sepuluh soal. Padahal semua temannya di kelas gak ada yang bisa mengerjakan satu soal pun. Profesor Dennis yang kagum dengan kepintaran Stephen memanggilnya ke kantor. Saat ngobrol, Stephen bilang kalau dia masih bingung sama topik penelitiannya. Biar dapet referensi, Profesor Dennis ngajakin Stephen ikut seminar minggu depan. Hari minggu siang, Stephen nungguin Jane di depan gereja. Stephen langsung ngajak Jane makan siang di rumah dengan keluarganya. Keluarga Stephen terlihat langsung akrab dengan Jane. Malamnya, Stephen dan Jane pergi ke pesta dansa berdua. Di situ, mereka pun bermesaan. Keesokan harinya, Stephen ikut seminar yang membahas tentang lubang hitam atau black hole. Stephen pun tertarik dengan topik tersebut dan menjadikannya topik penelitian. Stephen merasa sangat senang dan semangat mengerjakan penelitiannya. Tapi tiba-tiba... Stephen segera dibawa ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, Stephen mendapatkan kenyataan pahit yang membuatnya sangat sedih. Dunia Stephen seolah runtuh karena penyakitnya. Dia mulai depresi. Keesokan harinya, Brian datang untuk menjenguk sahabatnya. Saat Stephen cerita soal kondisinya, Brian sangat terkejut. Sementara itu, Jane berusaha menelpon Stephen untuk mengetahui kabarnya. Karena panggilan telponnya ditolak terus, Jane langsung mendatangi Stephen ke kosnya. Tapi Jane tetap gak ketemu Stephen di sana. Dengan sebal, Jane pindah tempat untuk mencari Stephen. Dia pergi ke kafe tempat Stephen biasa nongkrong dan malah ketemu Brian. Di situ, Brian menjelaskan keadaan Stephen. Jane akhirnya berhasil menemui Stephen. Jane berusaha menghibur Stephen dengan mengajaknya bermain kriket. Meski awalnya menolak, Stephen akhirnya mau pergi bersama Jane. Saat bermain kriket, Jane menyadari kalau kondisi Stephen memburuk dengan cepat. Stephen pun kesal dan frustasi dengan kondisinya. Akhirnya, Stephen kembali ke kos sendiri. Jane menyusulnya, lalu Stephen menyuruh Jane pergi. Tapi... Seminggu kemudian, Jane mendatangi keluarga Stephen buat melamarnya. Ayahnya Stephen meminta Jane memikirkan ulang keinginannya. Tapi ternyata, Jane udah mantep banget. Mereka pun menikah. Gak lama kemudian, Stephen dikaruniai seorang anak dan diberi nama Robert. Kebahagiaan ini ngasih motivasi buat Stephen yang sebelumnya depresi karena penyakitnya. Meski lumpuh, Stephen tetap berhasil menyelesaikan studinya dengan topik penelitian asal-mula alam semesta. Selamat menikmati di awal. Bagus. Jadi, semua yang ada dikatakan adalah baik-baik. Kebahagiaan yang luar biasa. Semua, elegan. Tidak. Sekali lagi, Stephen membuktikan kejeniusannya. Stephen pun merayakan keberhasilannya itu bersama orang-orang terdekatnya. Sayangnya, kebahagiaan yang dirasakan Stephen tidak bertahan lama. Kondisi fisiknya malah semakin memburuk. Untungnya, istri tercinta Stephen selalu setia. Karena dukungan istrinya itu, Stephen bisa terus bertahan hingga akhirnya mereka memiliki anak kedua bernama Lucy. Karir Stephen menjadi semakin melejit. Dia bahkan berhasil membuat seminar tentang teori lubang hitam yang dibuatnya sendiri di depan seluruh profesor dari berbagai belahan dunia. Tapi ternyata... Buku-buku pemikiran Stephen mulai dijual di pasaran. Meski Stephen harus bergantung pada kursi roda listrik, dia tetap bisa menikmati momen bahagia bersama istri dan kedua anaknya. Semakin hari, Jane semakin kewalahan mengurusi semuanya sendirian. Puncaknya saat mereka sedang makan bersama di rumah orang tua Stephen. Tiba-tiba... Ibunya Jane yang tahu kalau anaknya sedang kalut memberi saran untuk pergi ke gereja setiap hari minggu. Jane pun menuruti saran ibunya. Di gereja, Jane bertemu dengan Jonathan, guru musik di gereja. Mereka pun menjadi akrab dan berteman baik. Jonathan kini menjadi guru les piano Robby. Jonathan sempat diajak makan malam bersama dan di situ ada obrolan tentang penelitian terbaru Stephen. Jonathan dulu pernah merawat almarhum istrinya yang sakit keras. Dia jadi paham kalau yang dilakuin Jane itu gak mudah. Jonathan pun menawarkan diri untuk membantu merawat Stephen. Dan semenjak ada Jonathan yang membantu, beban Jane sedikit berkurang dalam merawat Stephen. Hubungan Jane dan Stephen juga semakin lengket terbukti dengan Jane hamil lagi. Anak ketiga Stephen pun lahir dan diberi nama Timothy. Tapi ternyata kedua orang tua Stephen curiga kalau Jane selingkuh dengan Jonathan. Jonathan pun memutuskan untuk berhenti bantuin keluarga Stephen biar gak makin salah paham. Stephen pun mendatangi Jonathan untuk membujuknya kembali membantu Jane dan dirinya. Jonathan gak bisa nolak permintaan Stephen karena dia merasa kasihan. Stephen mendapat undangan menonton opera di Perancis. Dia berangkat sendiri naik pesawat. Dia meminta Jane ikut ke Perancis sama anak-anaknya juga. Tapi buat hiling keperkemahan, mereka pun naik mobil ditemani Jonathan. Saat menonton opera, tiba-tiba Stephen batuk darah. kondisinya memburuk dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Jane yang dapat kabar segera menyusulnya ke rumah sakit. Setelah operasi, Stephen gak bisa lagi bicara. Jane berusaha mengajari Stephen untuk berkomunikasi dengan papan Eja. Sayangnya, usahanya sia-sia. Jane memutuskan menggunakan perawat profesional yang bernama A-Line. Bahkan si perawat ini malah kagum dengan Stephen. Stephen juga jadi bisa lebih mudah berkomunikasi dengan adanya dukungan teknologi. Dia dibantu alat yang bisa mengubah tulisan jadi suara. Dengan penuh keterbatasan, Stephen masih tetap berkarya dan menunjukkan pada dunia pikiran-pikiran cerdasnya. Semakin lama, E-Line semakin akrab dengan Stephen dan Jane merasa cemburu. Sampai suatu hari, Stephen bilang akan menghadiri acara di Amerika bersama E-Line. Jane merasa diduakan dan di situ akhirnya Jane menyerah. Mereka pun memutuskan untuk bercerai. Buku Stephen yang ditulisnya menggunakan alat bantu akhirnya terbit dan terjuar laris. Dia menjadi fisikawan terkenal di seluruh dunia. Jane akhirnya memulai hidup baru dengan Jonathan. Meski begitu, Jane dan Stephen tetap akur. Saat Stephen mendapat undangan dari Ratu Inggris untuk menerima gelar bangsawan, Jane menemani sebagai teman baik. Apa yang Anda tulis? Lihat apa yang kami lakukan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati